Hari ini hari bahagia ku, belajar online dari rumah Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah Ayo belajar bersama, ayo online bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan seni Indonesia Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian tetap sehat selalu dan bersemangat Sebelumnya, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir di kelas tari Bagaimana kondisi kelas tari hari ini? Cukup menyenangkan bukan? Dan pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang gerak alam dan gerak keseharian dalam tari Namun, sebelum kita melakukan gerak tari Kalian harus tahu tentang gerak dasar tari Gerak dasar tari adalah gerakan yang melipatkan semua dari bagian anggota tubuh manusia Nah, bagian-bagian tubuh yang bergerak ketika kita melakukan gerak tari adalah Gerak tangan Dalam melakukan gerak tangan, ada gerakan tari yang mudah Ataupun gerakan tari yang susah Contohnya, dalam gerak tangan yang mudah Kita melakukan gerakan mengayun tangan Contoh yang susah Memutar pergelangan tangan Gerakan berikutnya adalah gerak kaki Gerak kaki yang bisa kita lakukan ketika menari adalah Berjalan di tempat Melangkah ke samping Maju ke depan Mundur ke belakang Berikutnya adalah gerakan kepala Gerakan kepala yang dapat kita lakukan adalah Dengan menggelengkan kepala Menoleh ke kanan Menoleh ke kiri Tekuk ke bawah Dan Naik ke atas Berikutnya adalah gerak badan Gerak badan dalam tari dapat kita lakukan Tarik Kesamping kanan dan kesamping kiri Ditekuk ke depan Ditekuk ke depan Tarik ke belakang Begitulah Tentang gerak Anggota tubuh yang dapat kita lakukan dalam menari Anak-anak Banyak sekali Gerakan Dalam kehidupan sehari-hari Yang dapat kita jadikan contoh untuk melakukan gerak tari Di antaranya adalah Gerak Tumbuhan Kita bisa melakukan dengan cara Meluruskan kedua tangan Untuk meniru Pohon yang menjulang tinggi Berikutnya adalah Gerakan binatang Tinggal laku dari gerakan binatang Bisa kita tiru untuk Dijadikan contoh sebuah tarian Kira-kira gerakan apa saja ya Salah satunya adalah Gerakan Kelinci Kita bisa mencontoh gerakan kelinci Dengan cara Melompat Baik Berikutnya adalah Gerak alam Yaitu kita mencontohkan dengan Yaitu gerakan angin Gerakan angin Bisa Kita tiru dengan gerakan Kita melambatkan tangan Berayun-ayun Kesamping kanan Dan Kekiri Baik Yang terakhir adalah Gerak keseharian Gerak keseharian adalah Gerakan yang dilakukan manusia Untuk melakukan aktivitas Kebutuhan sehari-hari Misalnya Berjalan Makan dan minum Dan Menyapu 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 Termasuk cara kita Untuk tetap menjaga kebersihan di rumah Caranya Yaitu dengan tangan memegang gagang sapu Diarahkan ke depan Belakang Atau Menggeser sapu Ke kanan dan ke kiri Sampai Membuat kotoran terkumpul Jadi satu Bagaimana gerakan menyapu tadi Kita jadikan gerakan tari Yuk Kita lihat video tari Sapu Nyere Selamat menikmati Selamat menikmati Bagaimana gerakan menyapu Langtai ketika kita Tirukan menjadi gerakan tarian Menarik bukan? Demikianlah penjelasan dari ibu Tentang bagaimana gerakan keseharian dan alam Dalam tari Semoga Bermanfaat Jangan lupa Sebelum kita akhirin pertemuan kali ini Mari bersama-sama Kita ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Sampai jumpa Anak-anak yang hebat Ibu Sayang kalian semua Hari ini hari bahagia ku Belajar online dari rumah Meskipun terpisah Meskipun terpisah ruang dan waktu Kita tetap jumpa menyapa Senangnya hatiku dibantu ayah ibu Guru baru tentulah ramah Ayo belajar bersama Ayong Onlar bersama